Saya Agni, saya bekerja di Cemeti sejak tahun 2010 Sekarang sudah hampir 6 tahun Awalnya tahun 2010 saya bekerja sebagai staff dokumentasi Kemudian tahun 2014 sampai sekarang saya bekerja sebagai manajer program residensi Ada standar-standar yang dipulakan oleh Cemeti enggak untuk Cemeti sendiri sebagai penyelenggaraan? Kalau bicara tentang residensi di Cemeti ya Dari pembacaan saya itu sebenarnya adalah sebuah platform yang diinisiasi oleh Cemeti Yang pada awalnya menjadi proyek uji coba Mengundang seniman untuk tinggal dan berkarya selama 3 bulan Dengan diberikan keleluasaan ruang, waktu, dan segala macam fasilitas untuk konsentrasi Mengerjakan gagasan dari karyanya dan lebih berorientasi ke proses Dari gagasan awal itu, bentuk-bentuk infrastruktur yang muncul Kemudian merupakan perwujudan dari rancangan besar bahwa residensi lebih menekankan kepada proses Dan juga pendampingan Yang kemudian dibuatkan semacam tahapan aktivitas residensi Yang mungkin bisa dibaca sebagai standar atau pola residensi Walaupun kita tidak mengharapkan itu dipakai sebagai template Karena setiap periode residensi dan setiap seniman itu punya cara bekerja yang berbeda Apakah selalu akan mengganteng partner internasional? Sebenarnya berkaitan dengan partner yang menjadi pendukung program residensi Itu lebih banyak berdasarkan modal sosial Jejaring cemeti yang dimiliki selama berdiri kurang lebih 28 tahun Jadi hubungannya lebih kepada hubungan sosial dan personal yang dimiliki oleh cemeti pada waktu itu Misalnya ketika cemeti memulai residensi bekerja sama dengan Artotek Denhag Itu juga dari kepercayaan mereka melihat kekuatan cemeti pada saat itu Di medan sosial seni kontemporer lokal Terus untuk selanjutnya Karena partner yang bekerja dengan kita itu juga sebagai hasil dari pengembangan jejaring kita Yang terus-menerus dilakukan melalui aktivitas di kegiatan di luar atau dari dalam sendiri Dan itu di residensi sebenarnya cukup berpengaruh karena ketika ada penambahan komposisi partner gitu Misalnya awalnya kita hanya bekerja dengan seniman Indonesia dan Belanda Karena dampak dari jejaring sosial waktu itu lebih banyak dengan organisasi seni yang di Belanda gitu Ketika tahun 2010 muncul partner baru seperti Asia Link atau Bambu Curtain Studio dari Taiwan gitu Itu juga sangat terasa di dinamika residensinya Karena setiap seniman mempunyai praktik artistik yang berbeda dan juga modal kultural yang berbeda juga gitu Pertukaran itu memang secara logis selalu menjadi salah satu bagian dari residensi Entah berupa pertukaran budaya, pertukaran pengetahuan Atau berbagai macam pertukaran dalam bentuk apapun gitu Dan itu memang secara umum selalu ditekankan dalam semua residensi di manapun Yang diselenggarakan oleh organisasi residensi di tempat lain bukan hanya di Cemeti Cuma kalau dari pengalaman yang saya alami sendiri gitu Pertukaran itu juga bisa berupa pengalaman Pengalaman ketubuhan atau pengalaman kebudayaan Yang memang baru dialami ketika seseorang seniman itu bertemu dengan medan sosial yang lain Atau lingkungan sosial yang lain Gampaknya sendiri residensi itu ada? Kalau dari praktik kerja saya sendiri Dimana saya juga menekankan relasi personal Antara individu dengan seniman atau asisten atau dengan tim kerja yang lain Sebab saya melihat residensi itu sebagai sebuah proses yang menekankan pada Atau berorientasi pada manusianya Yaitu anggota-anggota dari tim residensi Gak cuma seniman tapi juga asisten dan tim kerja yang lain Atau orang-orang yang diajak untuk berkolaborasi selama residensi itu berlangsung Sehingga pendekatannya juga selain secara profesional Dalam arti hubungan kerja Relasi hubungan kerja itu juga kemudian meluas menjadi relasi personal Hubungan sebagai teman atau sebagai kolega Cemeti mewahdaki senimannya selama masa residensi itu Cemeti berdasar pada Atau Society tadi Jadi itu yang membedakan bentuk kerjanya penyelenggara secara struktural Kalau bicara tentang gagasan ideologis residensi Cemeti itu memang berpusat pada seni dan kemasyarakatan Dimana kita masih juga melakukan pembacaan dan pemaknaan kembali terhadap makna dan praktik seni dan kemasyarakatan itu seperti apa Memang selalu kita mengupayakan Supaya seniman punya pengalaman interaksi langsung dengan masyarakat atau medan sosialnya Tapi kalau seni dan kemasyarakatan itu diukur lewat interaksi secara langsung Itu menurut saya masih kurang Karena ketika seorang seniman membuat respon berupa karya Dari situasi yang terjadi ketika ia tinggal di tempat itu Walaupun dia tidak bertemu dengan siapapun Itu juga bisa dipandang sebagai bentuk interaksi juga Walaupun tidak langsung tapi tetap berbasis pada masyarakat Refleksinya dengan masyarakat Residensi di Cemeti sebenarnya Gabungan antara proses base dengan result base Jadi semuanya memang pada akhirnya sangat intuitif ya Berdasarkan dari pengalaman penyelenggara Ketika ada seniman Biasanya ketika ada seniman yang menarik Entah itu gagasan atau praktik kerjanya Kita selalu mendorong dia untuk merealisasikan Dalam bentuk presentasi akhir Berupa pameran Namun ketika si seniman itu Misalnya menggunakan residensi sebagai salah satu Titik awal dari keseluruhan gagasan karyanya Bentuk presentasi yang kemudian kita buat itu Otomatis berubah dan menyesuaikan dengan Gagasan kekaryaan si seniman itu Sehingga bukan dalam bentuk jadi sebuah karya Tapi bisa juga berupa open studio Atau presentasi berupa foto-foto atau apapun gitu Residensi itu mungkin bisa dikaitkan Dengan sebuah situasi yang baru Entah itu berupa lingkungan fisik atau lingkungan non-fisik Untuk seniman residensi yang asalnya dari Jogja Residensi itu tetap jadi pengalaman baru buat mereka gitu Karena kita memiliki Apa ya Semacam cara pandang yang berbeda Dengan ketika dia berada di wilayahnya Di zona nyamannya Ya salah satu dari Maksud residensi itu juga sebenarnya untuk membongkar Zona nyaman seniman gitu Ketika dia terbiasa bekerja dengan pola-pola produksi gitu Residensi kemudian berperan untuk menetralkan Ritme yang sangat Apa ya Yang sangat monoton itu gitu Dengan cara Menyuruh dia pergi ke lapangan Turun ke lapangan Melakukan observasi Melakukan interaksi antar personal Atau Atau Bertemu dan Ngobrol dengan Praktisi atau profesional Lintas disiplin gitu Disitulah Kemudian Residensi memiliki Peran penting bagi perkembangan Praktik artistik Seniman ini Karena juga ruang dan peluang yang diberikan oleh residensi ini Membuat seniman bisa berkonsentrasi pada gagasan karyanya Sehingga Sering Residensi itu Menjadi Kemudian malah menjadi zona nyaman yang lain Untuk seniman gitu Itulah mungkin Asumsi kenapa ada seniman yang Suka Loncat dari satu residensi ke residensi lain Atau karena dia memberikan Karena residensi itu juga Memberikan Banyak kemungkinan eksplorasi Itu juga Banyak Dijadikan seniman sebagai modus dalam Membuat karyanya Biasanya itu seniman yang Memerlukan Jangka waktu yang panjang Untuk membuat satu karya Kalau untuk Residensi Cemeti sendiri Sebenarnya kita punya Tahapan-tahapan aktivitas residensi Untuk program residensi reguler Yang berlangsung selama Tiga bulan Tapi Tahapan aktivitas ini Sebenarnya Hanya berfungsi sebagai Panduan Ya untuk berproses Kalau gagal itu kan berarti ada tolak ukur ya Ngomongin tolak ukur itu juga Sulit kalau Kita menerapkan kombinasi dari Dua hal itu Gabungan antara Residensi yang berbasis proses Dengan yang berbasis gagasan Kalau Kalau Saya secara personal Sebuah residensi itu gagal Kalau Seniman itu Tidak berhasil mengubah sudut pandangnya Mengenai sesuatu Tidak mempunyai pengalaman Perkukaran sudut pandang Karena Dalam residensi itu Bagi saya idealnya Seorang seniman Perlu memiliki Keterbukaan Untuk menerima Berbagai macam Perbedaan dan pengalaman Yang nantinya akan ia alami Yang Berguna juga untuk dirinya secara personal Atau secara professional Sebagai seniman Ketika Kalau dia tidak punya alasan Untuk mengukuhkan sudut pandangnya Dan Resisten Selama proses residensi Untuk selalu Membenarkan sudut pandang itu Saya pikir Tidak ada gunanya juga Kemudian dia melakukan residensi Setiap pihak itu Pasti punya agenda masing-masing kan Tapi untuk sementara ini Ketika Melaksanakan residensi itu Cemeti Mempunyai posisi tawar Sehingga Kita bisa Menjalankan residensi Sesuai dengan Yang kita rancang Dan Organisasi Partner yang mendukung residensi Dan bekerja sama Dengan dalam residensi ini pun juga Mempunyai caranya sendiri Dalam menerima Cara kerja Cara kerja cemeti Yang Menekankan proses Atau pola Tertentu Gitu Ketika Yang pertama jelas Urusan dengan imigrasi Itu selalu menjadi Pengalaman yang Kurang menyenangkan Karena setiap negara itu Pasti punya kebijakan Luar negeri yang berbeda Misalnya ketika Ada seniman Taiwan Melakukan residensi Di Cemeti Biasanya kita akan meminta Seniman untuk Melamar Visa sosial budaya Supaya dia bisa Tinggal Pas selama 3 bulan Proses residensi Tapi karena Indonesia tidak memiliki Hubungan diplomatik Dengan Taiwan Sehingga Itu menyulitkan Proses keimigrasian Dan pencarian visa Hal teknis Yang menyulitkan Lainnya Ketika Lagi-lagi sih Ketika harus berhadapan Dengan Lembaga Negara Misalnya Ada seorang Seniman residensi Dari Belanda Dia sangat tertarik Dengan Konferensi Asia Afrika Dan kebetulan Dia datang Pada saat Perayaan 65 tahun Konferensi Asia Afrika Sehingga dia meminta Akses untuk Bisa masuk ke Konferensi itu Sebagai bagian Dari pengamatan Dan riset dia Untuk residensi di Jogja Karena Penyelenggaraannya Sendiri Belum Cukup matang Sehingga Ketika meminta Akses itu Saya harus Rela Dipingpong Berulang kali Oleh Kontak-kontak person Yang ada di Kepanitiaan itu Di Lembaga negara itu Walaupun pada akhirnya Kita berhasil Memasukkan dia Untuk Ke konferensi itu Tapi juga Diperlukan Waktu Untuk Mengetahui Kekuatan Si seniman itu Sehingga Praktik pendampingan Yang Kita Terapkan Atau Bentuk-bentuk Akomodasi Atau Pemfasilitasan Kepada seniman Yang kita lakukan Itu juga tergantung Dengan pembacaan Terhadap kekuatan Masing-masing Seniman itu Kalau Kalau Wujud praktisnya Setiap minggu Selama Tiga bulan Residensi itu Kita Pasti Ada yang namanya Weekly Meeting Dalam Weekly Meeting itu Seniman Asisten Dan semua Tim kerja Cemeti Bertemu Dan Membicarakan Tentang Berbagai macam Hal yang terkait Dengan Bisa terkait Dengan Residensi Atau pengalaman Personal mereka Ketika Tinggal di sini Misalnya Keterkarikan mereka Setelah Menjelajahi Kota Atau bertemu Dengan orang Yang kemudian Membuat mereka Secara lebih jauh Ingin bertemu Orang-orang tertentu Misalnya Seniman Atau kurator Atau Arkeolog Atau Budayawan Yang itu Mungkin Kemudian Kita lihat Itu bisa Dikembangkan Menjadi sebuah Potensi Yang Memberikan Penguatan Gagasan Pertemuan Dengan jejaring Ini Dalam Weekly Meeting itu Kita bisa Membicarakan Hal yang teknis Atau non teknis Seperti Tempat-tempat Yang menarik Untuk dikunjungi Ketika Seorang seniman Melakukan Residensi Khususnya Di Cemeti Dia bisa saja Membawa Ide yang Ada sebelumnya Ketika Dia bekerja di Studionya Entah di negara lain Atau di kota lain Hanya Dengan catatan Ketika Residensi Ide nya Itu harus Perlu Dibaca ulang Supaya relevan Dengan Konteks Yang ada Di Lingkungan Residensi Cemeti Ini Di kota Jogja Ini Kalau Untuk Referensi Residensi Di Cemeti Itu Kita Lebih suka Mengambil Bukan lebih suka Sih kita Karena Apa ya Pembacaan tentang Residensi Cemeti Sendiri Itu selalu Berubah-ubah Otomatis Kita Selalu Mengambil Referensi Dari Residensi Yang sebelumnya Yang diadakan Di Cemeti Itu bagaimana Kenapa Misalnya Residensi Landing soon Itu Dianggap Lebih menarik Daripada Residensi Yang setelahnya Tolak ukurnya Apa Terus Prakteknya Seperti apa Sehingga Kemudian Dia menjadi Dia masih Menjadi Sebuah Standar Pencapaian Atau Apakah Memang Residensi Yang sebelumnya Itu berhasil Karena memang Konteks Pada Saat itu Mendukung Proyek-proyek Seniman Residensi Itu Dan Konteks Yang sekarang Itu sungguh Jauh berbeda Dan kita Belum sempat Melakukan Pembacaan Terhadap Konteks Yang sekarang Ini Jadi Masih Lebih Ke Evaluasi Kediri Sendiri Dulu Kalau judulnya Itu Rata-rata Karena Ini aja Lucu-lucuan Masuk ke Dalam Tema Besarnya Si Cementi Itu Untuk ditawarkan Atau Kadang-kadang Itu Bola-balik Ada Terima Yang menawarkan Judul Itu Biasanya Kita Yang bikin Dan itu Seringkali Spontan Kayak Misalnya Hot Wave Itu Mbak Mela Yang menemukan Terus Makan Angin Juga Dari ide Bahwa Makan Angin Itu Sebuah istilah Ketika Orang Ingin Mencari Udara Segar Keluar Jalan-jalan Cari udara Segar Oh Itu Menarik Juga Untuk Dipakai Sebagai Judul Residensi Karena Ini Residensi Juga Bisa Berarti Kesempatan Yang baru Seniman Bebas Dari Kungkungan Studionya Atau Aktivitas Rutinnya Terus Setelah Itu Ada Pasang Air Waktu Itu Juga Spontan Karena Kita Sampai Detik Terakhir Belum Menemukan Judul Apapun Padahal Kita Harus Membuat Open Call Kalau Membicarakan Tentang Seleksi Seniman Untuk Residensi Memang Sempat Ada Perubahan Misalnya Waktu Residensi Landing Soon Itu Seleksinya Lebih bersifat Tertutup Karena Pada Waktu Itu Residensi Masih Di Masih Diolah Sebagai Proyek Uji Coba Dan Kolaborasi Institusional Sehingga Pada Waktu Itu Pemilihan Seniman Juga Masih Mengandalkan Kejelian Si Direktur Waktu Itu Direktur Cemeti Dan Direktur Dari Artotek Den Hap Beserta Jejaring Dan Modal Sosial Mereka Sehingga Ketika Seniman Ini Yang Dipilih Itu Karena Memang Berdasarkan Dari Pengamatan Kedua Penyelenggara Ini Pengamatan Secara Apa Terus-terusan Berlanjut Gitu Nah Ketika Hot Wave Itu Mulai Tahun 2010 Asia Link Disitu Masuk Bambu Kertain Studio Dari Taiwan Juga Masuk Kita Baru Menerapkan Sistem Open Call Untuk Seleksi Seniman Residensi Karena Memang Juga Ada Keinginan Mencari Potensi Baru Di Luar Nama-nama Yang Sudah Menjadi Bagian Dari Lingkaran Kita Metode Open Call Itu Juga Diterapkan Sampai Residensi Yang Sekarang Ini Walaupun Kadang-kadang Kita Melakukan Kombinasi Seleksi Misalnya Menghubungi Seniman Yang Kita Anggap Menarik Untuk Ikut Mendaftar Juga Atau Ketika Tidak Ada Seniman Yang Kita Kita Anggap Menarik Untuk Terlibat Di Residensi Kemudian Baru Kita Mengundang Si Seniman Ini Untuk Langsung Ikut Residensi Dengan Mempertimbangkan Bahwa Dia Akan Bisa Menggunakan Residensi Ini Dengan Baik Biasanya Organisasi Partner Kita Setelah Mereka Membuat Open Call Akan Menyeleksi Beberapa Orang Kandidat Yang Kemudian Akan Didiskusikan Bersama-sama Dengan Kita Siapa Yang Lebih Menonjol Untuk Diundang Ke Residensi Cemeti Ini Itu Bisa Juga Dibaca Sebagai Bahwa Memang Residensi Sekarang Telah Menjadi Bagian Penting Dari Artis Praktik Artistik Seniman Atau Memang Itu Juga Ada Kaitannya Dengan Politik Kebudayaan Negara Lain Tahun 2010 Sampai 2013 Itu Kita Sempat Juga Mengadakan Residensi Mandiri Yang Lepas Dari Residensi Regulernya Cemeti Disitu Seniman Atau Kurator Atau Peneliti Seni Atau Penulis Seni Itu Secara Terbuka Bisa Memasukkan Lamaran Atau Proposal Mereka Ke Cemeti Untuk Membuat Sebuah Proyek Berbasis Residensi Di Cemeti Cuman Setelah Tahun 2013 Kita Ingin Kembali Fokus Ke Residensi Reguler Kita Dulu Untuk Membenai Semua Apa Gagasan Gagasan Tentang Residensi Kembali Termasuk Gagasan Tentang Pemaknaan Seni Dan Kemasyarakatan Itu Sendiri Pemilihan Pemilihan Kita Untuk Belum Membuka Lagi Program Residensi Independen Itu Lebih Karena Tenaga Yang Harus Dikeluarkan Juga Untuk Memfasilitasi Dan Slot Berupa Ruang Dan Waktu Yang Walaupun Dalam setahun Itu Hanya Ada Dua Residensi Tapi Di Antara Dua Periode Itu Kita Masih Menjalankan Proyek Pameran Entah Itu Pameran Tunggal Atau Pameran Kelompok Itu Sebenarnya Pada Umumnya Di Mana-mana Pun Waktu Tiga Bulan Itu Dianggap Sebagai Jangka Waktu Yang Paling Pas Untuk Residensi Karena Tidak Terlalu Lama Tapi Juga Tidak Terlalu Sebentar Karena Walaupun Waktunya Itu Hanya Tiga Bulan Pun Ketika Seniman Yang Datang Itu Asing Bukan Berarti Dari Luar Negeri Atau Dari Mana Walaupun Dari Dalam Negeri Pun Ketika Dia Ada Di Sini Pasti Tetap Merasa Asing Dengan Kondisi Itu Tiga Bulan Itu Waktu Yang Sangat Singkat Bahkan Untuk Melihat Di Bagian Permukaan Wilayah Residensi Itu Seperti Apa Wilayah Sosial Dan Fisiknya Seperti Apa Dan Kalau Terkait Terkait Dengan Tahapan Aktivitas Residensi Yang Tadi Aku Bicarakan Itu Kita Punya Tiga Tahapan Yang Pertama Masa Orientasi Seniman Residensi Dipertemukan Dengan Berbagai Macam Orang Dari Profesi Yang Berbeda Misalnya Sesama Seniman Kurator Atau Dengan Antropolog Atau Budayawan Itu Dengan Tujuan Juga Supaya Tercipta Penguatan Jejaring Masing-masing Seniman Residensi Disitu Yang Nantinya Mereka Butuhkan Mungkin Mereka Butuhkan Selama Proses Pengembangan Pengembangan Gagasan Itu Dan Dalam Masa Orientasi Itu Seniman Selalu Diajak Untuk Menjelajahi Kota Pergi ke Tempat-tempat Turistik Atau Tempat-tempat Budaya Menghadiri Pembukaan Pameran Atau Sekedar Melihat Landskap Kota Itu Seperti Apa Itu Juga Salah Satu Bagian Dari Perwujudan Gagasan Cemeti Mengenai Konsep Studio Bahwa Di Cemeti Ini Studio Itu Bukan Berarti Ruang Fisik Tapi Juga Ruang Sosial Dimana Seniman Bisa Menggunakan Atau Bekerja Dimanapun Untuk Mewujudkan Gagasannya Itu Jadi Studio Fisik Yang Ada Di Cemeti Ini Sebenarnya Ruang Transit Untuk Ide Itu Yang Nantinya Dibagi Lewat Weekly Meeting Atau Direnungkan Kembali Setelah Pulang Dari Lapangan Di Bulan Pertama Itu Kita Biasanya Mengadakan Artis Talk Untuk Seniman Residensi Yang Baru Datang Untuk Memperkenalkan Mereka Ke Publik Seni Lokal Yang Ada Di Jogja Ini Memperkenalkan Karya-karya Mereka Yang Sebelumnya Sekaligus Juga Mungkin Dari Perkenalan Pertama Itu Bisa Juga Memunculkan Ketertarikan Yang Lain Dalam Hal Kolaborasi Atau Pertemuan Dengan Siapa Yang Pernah Hadir Di Artis Talk Itu Dalam Kunjungan Residensi Itu Juga Kita Sering Menyisipkan Kunjungan Ke Lokasi-Lokasi Industri Kria Gitu Karena Memang Industri Kria Disadari Sebagai Salah Satu Potensi Kota Jogja Ini Dan Dalam Industri Kria Itu Juga Ada Semacam Pertukaran Yang Yang Membentuk Sistem Kerja Para Pengrajin Hingga Sekarang ini Misalnya Jadi Sebenarnya Pemanfaatan Pengrajin Untuk Membuat Karya seni Itu Tidak Hanya Dilakukan Oleh Seniman Residensi Maksudnya Seniman Lain Di Jogja Itu Juga Banyak Yang Bekerjasama Dengan Pengrajin Atau Artisan Pertukaran Semacam Ini Menjadi Salah Satu Kekuatan Jogja Juga Sebagai Wilayah Yang Punya Potensi Dalam Hal Produksi Penciptaan Karya 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 Karya